hai oke teman-teman balik lagi bersama saya Latif mbc tentunya salam satu hobi salam penikmat proses Oke teman-teman kali ini kita punya bahan-bahan saya sancang atau premna mikrovilla dan ini untuk programannya kita sudah sampai di tahap membuat cabang dan juga terusan ini untuk cabangnya kita sudah sampai ke anak cabang bahkan sudah kita siapkan tunas barunya untuk perantingan seperti ini ini kemarin kita sudah program ini kita sudah stop karena ini sudah cukup nah untuk calon ranting ini kita sudah lilit kawat ya kawan-kawan seperti ini jadi ini ini cabang ini anak cabang terus ini ranting yang dikawat kita bikin ranting dan ini ini untuk bagian atas seperti ini kita berlanjut ke terusan patang utamanya seperti ini nah ini targetnya ini untuk terusan patang utamanya ini sudah siapkan seperti ini nah kemarin kita kupas patang yang ini kita akan cangkok ya karena kita akan setel pembesaran disini untuk mengimbangi kami patang dari bawah pangkal ini saya rasa sudah cukup seperti ini memang jadi kita targetnya akan dipotong disini tapi berhubung kita akan buat bibitan lagi maka kita potong kita sangkok ya teman-teman Oke kita analisa untuk pergerakannya seperti ini jadi ini targetnya nanti kita program kita bikin background disini mudah-mudahan kita berharap ada tunas ya dan memang ini untuk ruasnya memang rapat waktu itu kita press disini nantinya kita berharap disini tumbuh tunas untuk cabang ke kiri dan juga nanti background dari sini dan ini untuk terusannya nanti pakai ini terusan patang nah ini programnya masih lama ya kawan-kawan nah untuk gerak batang keseluruhan seperti memang teman-teman dari awal memang kita membuat programan bonsai sancang ini awalnya kita memang program bawah dulu ya atau pangkal atau pondasi dulu atau istilahnya ya ini untuk perakaran seperti ini teman-teman nah ini untuk perakaran memang kita sudah program dari awal sekali dulu ini memang tapi kita ini masih banyak PR masih banyak yang harus di program ulang karena ini ada banyak sekali akar-akar yang dominan dan juga ini hasil pecah batang juga kita belum potong seperti ini teman-teman nah ini memang untuk membuat bonsai itu kita harus benar-benar sabar ya kita harus telaten untuk memprogram untuk untuk pohon ini sendiri kita program dari awal memang di pot ya kita nggak pernah di ground ya walaupun di pot ini kita program tapi ini ada akar-akar yang sudah tembus ke ground langsung jadi pertumbuhannya lumayan relatif cepat ya kawan-kawan ini ini akar-akar dominan nah teman-teman dari pergerakan seperti ini mungkin ini programnya masuk informal ya tepon informal seperti ini tegak luruk tegak berliku seperti ini teman-teman nantinya ini untuk cabang pertama ke kanan dan nanti targetnya ini cabang yang kiri kesini ini untuk background dan ini untuk terusannya ya oke seperti itu teman-teman video kali ini sangat sederhana sekali mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semuanya penghobi bonsai salam satu hobi salam penikmat selamat proses sampai ketemu lagi di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati